The Illuminati will see you now. We will see what kind of Dr. Strange you are. Marvel Studios Dr. Strange Hello Brovers, akhirnya Dr. Strange in the Multiverse of Madness tayang juga nih di bioskop. Hypenya gila sih buset, bioskop penuh anjing. Kayak bertarung banget sih bener sama KKN Desa Penari. Jadi seisi bioskop udah isinya dua film itu aja, orang pengen nonton dua film itu. Dua-duanya ada unsur horror lagi gitu kan. Oke kali ini gue akan kasih review sejujur-jujurnya untuk Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Seperti biasa gue akan kasih text spoiler warning karena gue gak pernah bikin full script. Kalau review kayak gini ya gue cuma nulis poin-poin pentingnya aja sebenernya. Tapi kayaknya gak usah gue kasih spoiler warning. Kalian nonton trailer sama TV spotnya, lu maraton kayaknya itu udah seisi filmnya gak sih? Untuk yang belum nonton, silahkan lihat skor gue aja abis itu keluar dari video ini oke? Tapi buat kalian yang udah nonton, coba kasih tanggapan kalian gimana soal film ini. Apakah sama seperti yang gue rasakan atau tidak? Kalian nonton sampe abis dulu, nanti kasih tau di kolom komentar ya. Sekarang langsung aja kita review Dr. Strange in the Multiverse of Madness. And welcome back to clip on next review. Oke, awal-awal kita bahas versi non-spoiler dulu ya. Kita masuk ke topik alurnya dulu karena menurut gue kuncian dari film MCU itu adalah kontinuitas ke film-film lainnya. Soal alurnya menurut gue sangat simpel banget. Lu tinggal main HP pun sebenernya lu tetep ngerti gitu alurnya. Bener-bener seringan itu. Jadi bisa dibilang Sam Raimi itu berusaha untuk menonjolkan sisi emosional pada film ini ketimbang menyajikan permasalahan yang begitu kompleks dan mumet. Tapi balik lagi, ini tuh film produksi Disney atau Marvel Studio. Yang memang pasarnya mereka itu kan ya kalau nggak PG-13 atau nggak semua umur gitu. Jadi emang sengaja dibikin ringan aja gitu ceritanya. Soal ala-ala Sam Raimi bener-bener kena nerf banget sih di film ini. Dari segi alur menurut gue pribadi, pilihan Disney tuh serba salah sih jujur nih ya. Karena formula mereka tuh udah kepake berulang kali. Contoh misalkan nih misalkan, seandainya pada film ini ada Secret Villain. Bah sih cuy formulanya, udah diulang berkali-kali formula Secret Villain kayak gini tuh. Entah itu misalkan di Civil Wars, Secret Villainnya itu si Zemo. Black Panther tau-tau villainnya ternyata si Killmonger. Sampai ke Monsterverse produksi Legendary Pictures pun ada Secret Villainnya di Kong vs Godzilla kemarin. Yaitu si Mechagodzilla. Jadi kalau seandainya diulang lagi tuh formula ya nggak bakal kayak hype sekarang gitu kan. Sedangkan untuk cerita ini kan kayaknya emang berfokus banget sama Wanda Maximoff. Yang udah mendapat karakter development yang jauh lebih lama ketimbang Doctor Strange. Wanda itu emang sudah di-build up agar mencapai titik sekarang. Dia itu udah kehilangan Pietro, kemudian selalu disalahkan pada kejadian Lagos dan akhirnya muncul Sokovia Accords dan akhirnya tercipta La Civil War. Terus juga pernah dipenjara kan. Setelah dipenjara, Vision dibunuh sama Thanos. Kemudian dia kehilangan kedua anaknya walaupun hanya sebatas Chaos Magic aja. Ibarat kata Wanda itu sudah menjadi wadah yang semakin lama semakin meluap. Suatu saat nanti dan pas banget meluapnya itu di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Tapi jujur, hal ini emang terlihat mantep banget karena performa acting dari Elizabeth Olsen sangat-sangat brilian banget. Tapi di satu sisi karena sosok Wanda Maximoff terlalu jadi point center di film ini, akhirnya scene Doctor Strange jadi kurang maksimal. Judulnya itu kan Doctor Strange. Harusnya bener-bener digali banget gitu kan tentang Doctor Strange-nya. Yang gue rada sebel adalah, aduh tadi lo ini spoiler nih ya. Jadi ada adegan dimana Doctor Strange itu ngomong ke Sinister Strange kalau dia itu dulu punya sodara yang jatuh ke dalam danau es gitu terus akhirnya meninggal. Nah adegan itu kayak dijelasinnya malah pakai mulut gitu. Kenapa nggak dijelasin pakai reka adegan gitu yang ngebuat kita jadi lebih dapet gitu kejelasan dari karakter si Doctor Strange ini. Terus juga hal yang sangat disayangkan adalah Doctor Strange itu bener-bener kelihatan banget kayak di nerf gitu nggak sih di film ini. Padahal pada Infinity War, Thanos aja sampai menggunakan beberapa Infinity Stones agar ngebuat Doctor Strange terpojok. Tapi disini tuh kayak dia kayak nggak ditunjukin kecerdasannya dari segi manipulasi sihir cuy. Seolah-olah dia kalau ketemu lawan kuat langsung buntu ide aja gitu. Kan aneh jadinya. Masa seorang Doctor Genius yang selalu bisa cari possibility dari setiap rencana gitu ya. Bisa dibuat terpojok sama Wanda yang padahal Wanda itu sebenernya hanya bergantung sama super powernya aja gitu kan. Dan dia tuh nggak seber pengalaman Doctor Strange gitu atau nggak secerdas Doctor Strange. Itu kan jadi poin yang perlu digarisbawahi. Seolah-olah Doctor Strange malah jadi second lead di filmnya sendiri gitu. Nggak tau kenapa gue jadi inget nih film kayak Ford V Ferrari gitu ya. Judulnya udah jelas gitu kan ya ada Ferrari gitu tapi isinya teh tentang Ford gitu. Begitu juga dengan Doctor Strange yang menjadi poin yang terlupakan di filmnya sendiri. Untuk peran dari beberapa aktor yang lain menurut gue sudah sangat mantep banget. Apalagi Wong. Disini Wong bener-bener berguna parah cuy. Apalagi ada beberapa adegan yang memposisikan Wong jadi poin centernya gitu cuy. Dan itu adalah improvement dari film sebelumnya. Ada satu tokoh yang sangat disayangkan nasibnya. Dia adalah Sarah. Padahal Sarah tuh udah berguna banget gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya cuman begitu aja nasibnya. Kayak terkesan sia-sia aja gitu. Karena setelah itu Wanda bisa dapet problem solving secara instan di Castile Darkhold. Kan aneh aja gitu kan ya. Dia udah capek-capek. Apa namanya? Ngancurin Darkhold sampe ngorbanin nyawa. Eh ujung-ujungnya Wanda tinggal ke Castile Darkhold. Dan dapet iniannya mantra ulangnya lagi. Anjir najis banget. Gue liatnya aja kayak greget sendiri gitu kan. Dan menurut gue ini tuh sebenernya bukan salah Sam Raimi. Ini kan lebih ke kesalahan dari penulis cerita dan juga produsernya menurut gue. Yang kebiasaan ngasal gitu kan. Dia ngorbanin orang tapi maknanya teh gak ada gitu. Kejadian kayak Tobi dulu kemarin ditusuk gitu ya. Ujung-ujungnya jadi jokes anjir najis banget. Menurut gue itu salah satu kekurangan Marvel yang gak pernah diimprove sampe sekarang. Suka bikin adegan yang beberapa menit kemudian dipatahin gitu aja dan terlupakan gitu aja. Untuk performa dari Amerika Chavez menurut gue sudah sangat mantep sekali. Waduh mantep. Sumpah asli Amerika Chavez keren banget disini. Jujur beberapa adegannya gue suka banget. Apalagi yang flashback ingatannya soal Utopian Parallel. Menurut gue adegan seperti itu sudah sangat cukup untuk pendalaman karakter Amerika Chavez. Sisanya menurut gue udah poin plus aja lah. Sekarang kita masuk ke kualitas CGI yang menurut gue sudah jauh lebih berbeda ketimbang No Way Home kemarin. CGI di film ini terlihat jauh lebih profesional dan matang ketimbang No Way Home. Kecuali mata ketiga dari Doctor Strange dan Sinister Strange yang kelihatan kayak tempelan gitu aja ya. But overall bagus semua kok. Tapi gue agak sedikit amaze aja gitu ketika di adegan awal yang lawan Gargantos itu. Kalo lo liat gitu ya. Apa ya? Kalo kalian perhatikan gitu ya dari segi tone warna serta desain dari lokasi pertarungannya gitu. Itu jujur sama sekali gak kelihatan kayak MCU cuy sumpah dah. Karena seperti yang kita tau gitu ya MCU itu kan terkenal dengan kebiasaannya pake tone warna yang cerah. Dengan saturasi yang cukup tajem gitu. Sedangkan di adegan awal ini tuh entah kenapa CGI sama tone warnanya tuh lebih mirip kayak trilogi Spider-Man Tobi. Lo perhatikan aja warnanya tuh kayak gimana ya kayak orange-orange gitu lah. Mungkin poin ini sengaja ditonjolkan sama Sam Raimi untuk mengenang film superhero pertamanya dia. Yaitu trilogi Spider-Man terbaik sealam semesta untuk saat ini. Tapi jujur menurut gue CGI yang paling memanjakan mata itu ketika Doctor Strange kepental-pental ke berbagai macam universe itu keren banget efeknya cuy. Apalagi yang jadi cat gitu ya itu keren banget sumpah asli. Tapi jujur ada beberapa poin yang sebenernya harusnya ada gitu ya di film ini. Yaitu teknik mirror dimensionnya si Doctor Strange. Asli itu jadi ciri khasnya doi cuy bahkan di Noe Home pun ada gitu tapi disini gak ada ternyata. Tapi walaupun begitu gue cukup suka dengan beberapa CGI dari efek mantra Doctor Strange. Ataupun Wanda yang terlihat sedikit lebih halus ketimbang yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sinematografi ya sinematografi di film ini cakep banget. Bener-bener kerasa film niat banget lah pokoknya. Buat yang gak tau Sam Raimi itu bekerja sama dengan John Mattison yang sudah mengerjakan beberapa sinematografi dari film-film ternama kayak Logan, Robin Hood, Kingdom Heaven. Terus juga sekelas-kelas gladiator gitu itu tuh udah biasa gitu menangani sinematografi kayak gitu. Jadi wajar kualitas sinematografinya sangat profesional banget karena emang pengalamannya udah banyak. Secara sinema menurut gue ini terbaik sih. Gila bener-bener mantep banget kualitasnya asli. Bener-bener kayak sekelas Eternals cuy. Apalagi transisinya tuh mulus banget. Jadi nilai plus banget lah ini buat sinematografinya. Sejauh ini menurut gue sinematografinya merupakan salah satu aspek yang menyelamatkan film ini. Karena Sam Raimi udah punya identitas di sinematografinya dan gak akan pernah hilang tuh ciri khasnya. Sekilas bahkan ada beberapa adegan yang sinematografinya mengingatkan gue dengan style dari Spider-Man Tobi ataupun Evil Dead. Untuk OST serta sound effect di film ini menurut gue lebih bagus dan terlihat lebih profesional lagi. Ketimbang No Way Home kemarin yang kayak seolah-olah back sound udah bagus gitu tapi pemilihan adegannya kurang tepat. Sedangkan di film ini bener-bener perfect banget back sound serta sound effectnya bagus. Bahkan ada beberapa adegan yang sangat memfokuskan ke sound effect agar adegan tersebut jadi makin mencekam lagi gitu. Back sound jump scare-nya juga bagus banget. Bener-bener berasa horor mistis gitu. Walaupun ada beberapa back sound yang menurut gue lagi-lagi ada yang kurang tepat sebenernya penempatannya gitu. Contohnya pas ketemu Illuminati. Kayak kurang mantep aja gitu back soundnya. Tapi overall pas udah balik lagi ke konflik utama back soundnya kembali bersinar dan cukup memuaskan. Sekarang gue akan masuk ke poin-poin kekurangan dari film ini. Dan ini udah legit banget kayaknya gue bakal spoiler ya. Jadi close videonya sampai saat ini kalau misalkan lo gak mau kena spoiler. Kekurangan di film ini menurut gue tuh dari teknik marketing Marvel yang menurut gue terkesan maksa dan bener-bener sejorok itu. Kira gue Spider-Man Away Home adalah salah satu teknik marketing terjorok Marvel. Eh ternyata di atas langit masih ada langit anjing. Asli kalau misalkan lo sekarang nih lagi pulang kampung atau lo yang mungkin berada di daerah yang gak ada bioskopnya gitu ya. Udah mending lo nonton teaser, trailer, dan TV spotnya. Lo maraton aja. Lo udah tau seisi cerita bahkan hingga surprise cameonya ada disitu semua cuy. Sumpah asli kecuali Krasinski sama Anson Mount. Itu pun mati konyol mereka berdua. Ya segoblok itu bener-bener cameonya tuh bener-bener aneh sumpah. Bang tapi kan itu cuma cameo bang. Lo mau berharap apa sama cameo? Iya gue ngerti itu cuma cameo tapi gak dibikin senajis itu gitu loh. At least ada perlawanan lah. Kecuali I Can Do This All Day keluar dari mulutnya Haley Atwell menurut gue itu keren banget. Tapi sisanya emang najis banget cuy. Black Bolt di film ini bahkan digambarkan bisa memusnahkan satu entitas hanya dengan sekali serangan saja. Terus pas lawan Wanda dia cuma disumpel mulutnya terus bucat kepalanya. Najis, najis anjir. Daripada lo tongolin Black Bolt yang fungsinya cuma jadi tumbal gitu ya buat Wanda. Mending lo taro Tony Stark aja tuh yang Tom Cruise secara doi jenius gitu kan. Udah pasti punya banyak planning untuk lawan Wanda gitu. Terus Krasinski juga pas awal kemunculannya dia ampe dijulukin salah satu yang paling cerdas gitu kan oleh Mordo gitu disebutnya gitu. Pas ketemu Wanda dia dengan sengaja keluar dari congornya itu ngejelasin kalo Black Bolt kekuatannya dari mulut gitu kan. Kan dongo anjir. Lo ngasih tau kelemahan temen lo sendiri di depan musuh yang psikopat gitu. Udah mah matinya jadi spagetti terus kepalanya bucat. Terus sisa dua anggota lagi tuh ya kan. Itu pun perlawanannya berasa kayak latihan si Nobby gitu cuy. Bener-bener kayak gitu aja udah gitu aja matinya. Si Carter modar di belah dua pake shieldnya. Dan sosok yang digaungkan jadi salah satu strongest Avenger matinya digeprek pake patung bos. Kan aneh aja gitu. Masa dia gak punya superhuman strength? Digeprek gitu aja modar anjir najis banget. Sumpah cameonya bener-bener bikin naik darah cuy. Si Profesor X juga gak berperan penting-penting amat gitu cuy. Baru berhadapan sama Wanda langsung dikeretak lehernya. Masa sih sampe segitu begonya Illuminati di film ini? Kayak kerasa bukan Illuminati gitu kan? Kekurangan berikutnya yang sangat ditonjolkan banget sama film ini adalah kebiasaan Marvel. Yang selalu aja diulang terus-terusan ampe males asli sumpah. Nih kalo kalian bocil MCU kalian wajib tau. Mungkin kalian bakal sadar nih. Marvel itu sering banget tiba-tiba matahin cerita. Terus lanjut ke masalah lain. Dan ngelupain masalah yang tiba-tiba dipatahin gitu aja tadi. Contoh misalkan di film ini kita bener-bener dari awal gitu ya. Kita difokuskan pada problem solving untuk madness ini. Yaitu Book of Vishanti. Dimana Book of Vishanti ini digambarkan sebagai counter dari Darkhold. Yang bisa menghajar balik Wanda. Eh pas udah ketemu Book of Vishanti. Dibakar semudah itu dong sama Wanda. Asli itu kayak gue greget banget gitu loh. Hampir setengah perjalanan film. Kita berharap Book of Vishanti itu punya peran penting. Eh ujung-ujungnya dipatahin gitu aja ceritanya sama Marvel. Anjir, anjir. Terus ujung-ujungnya ternyata ada di adegan trailer. Pas Doctor Strange mengendalikan sihir merah dari Darkhold milik Sinister Strange. Aduh Marvel. Marvel kebalik. Anjir. Harusnya lu jangan tongolin Doctor Strange pake Darkhold di trailer. Lu tongolinnya justru Book of Vishantinya aja. Biar nanti Doctor Strange pas pake Darkhold itu jadi surprise buat para fans. Asli ini kayaknya ada yang salah deh sama teknik marketing dari Marvel Studio. Terus penataan ceritanya tuh udah mulai agak-agak berantakan banget dah. Nggak kayak film Phase 1 sampai Phase 3 gitu kan. Hal-hal kayak gini mah udah bukan salah dari sutradaranya ya nggak sih? Ini mah lebih ke penulisan ceritanya dan juga produsernya yang salah. Kesalahan terbesar yang menurut gue ini big mistake banget adalah adegan Illuminati vs Wanda ditaruh di TV spot dan materi promosi lainnya. Kalau anda tidak punya adegan surprise yang jauh lebih besar ketimbang yang ada di materi promosi, yaudah mending nggak usah ditampilin sekalian surprise-nya di materi promosi gitu. Untuk cameo kayak Deadpool, Ghost Rider, ataupun Tony Stark sekalipun, gue nggak mempermasalahkan sama sekali kalau mereka itu emang beneran nggak ada gitu ya. Justru gue setuju banget kalau mereka itu dihapus dan nggak jadi hadir di Final Cut Bioskop. Gue ngerti kenapa Sam Raimi setuju menghapus beberapa cameo karakter surprise itu. Itu dikarenakan permasalahan di film ini tuh bener-bener simple, cuman emang bertajuk drama aja dari kasusnya Wanda yang kehilangan anaknya. Jadi lebih ngambil emosional para penonton sebenernya. Sam Raimi mungkin sengaja ngambil keputusan itu biar filmnya tuh ditonton karena orang itu suka sama Dr. Strange sama Wanda gitu. Bukan karena pengen lihat surprise karakternya. Kita belajar dari No Way Home deh. Emangnya ada yang peduli sama alur cerita No Way Home? Nggak ada men. Alur cerita No Way Home ya gitu-gitu aja semua udah ditaruh di trailer. Orang-orang pengen nonton No Way Home karena pengen lihat Andrew sama Tobi. Just it. Nah, Sam Raimi nggak mau hal itu terjadi. Dia maunya orang-orang nonton karena pengen lihat karyanya. Bukan hanya sekedar penasaran sama fanservice-nya. Tapi kalau ditanya nih ya, worth it atau nggak? Jujur masih worth it cuy. Dinikmatinnya tuh enak banget cuy. Parah. Walaupun ada beberapa lubang dan juga kekurangan yang tadi gue jelasin ya. Tapi di satu sisi gue mikirnya karena kan ini versi bioskop nih ya. Sedangkan Sam Raimi sudah konfirmasi kalau ada 30-40 menit adegan yang di-cut sama Disney. Jadi bisa aja nanti ada versi director's cut atau extended cut. Yang mana mungkin aja ada adegan Deadpool, superior Iron Man, dan juga cameo-kameo lainnya seperti Ghost Rider. Untuk sekelas film Marvel menurut gue ini sudah sangat next level dari segi kualitas jumpscare. Bener-bener keren dah sumpah asli. Out of the box. Mungkin segitu aja review jujur dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau kalian punya teori-teori unik terkait film ini, cantumkan aja di kolom komentar dengan hashtag bacol. Biar nanti masuk segmen bacol aja. Jangan lupa juga follow akun Instagram kliponex untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat terkait bocoran-bocoran project Marvel ke depannya. Jadi gue selalu umumin duluannya itu di IG story atau enggak ya lewat postingan. Followers IG kliponex pasti udah paham lah soal kayak gini-gini mah. Gue selalu ngasih bocoran-bocorannya tuh duluan gitu lewat IG story bukan ke konten YouTube dulu. Seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue kliponex, pamit undur diri, and I'll come see you next time.